Pesan dari LKKNU itu, kami punya lima pilar dalam rumah tangga. Pertama adalah komitmen tadi itu. Dari awal kita sudah punya komitmen, kita mau apa? Saya profesinya apa? Soami saya profesinya apa itu sudah komitmen. Yang disebut dengan Mista Kongolidon. Yang kedua adalah prinsip berpasangan. Kalau sudah berpasangan, artinya tidak ada yang lebih superior dan inferior. Entah siapa saja. Tidak harus laki-laki. Kadang perempuan misalnya lebih merasa punya modal sata, dia merasa lebih superior. Tidak. Ketika sudah konsepnya zauj, diayatkan azwajan, zauj, zauj, itu kan maknanya bukan istri, bukan suami, tapi pasangan. Pasangan itu kan akan bisa selaras ketika bersama-sama. Kita ibaratkan sandal, sepatu, atau sayapnya burung. Itu ketika semuanya berfungsi dengan baik, maka akan selaras, tidak ada masalah. Kemudian yang ketika adalah saling memberi kenyamanan. Atau yang disebut dengan tarodin minhum. Jadi saling memberi dukungan, kerelaan. Soami inginnya apa? Kalau memang bagus, kita dukung potensinya. Begitu pun sebaliknya. Soami ingin bagaimana? Saya mau mengembangkan di sini. Saya mau di sini. Saling mendukung. Kemudian saling memperlakukan dengan baik. Mu'asyara bil-ma'ruf. Jadi mu'asyara bil-ma'ruf ini kadang ketika melihat teks-teks dari kitab klasik itu, ada kan tentang hak-hak suami istri. Ketika istrinya bagaimana suami boleh memukul, atau apa. Nah, itu kan tidak demikian sebenarnya. Bagaimana memperlakukan konsep mu'asyara bil-ma'ruf ini. Saling memberi kebaikan. Termasuk memberikan nafkah. Termasuk memberikan kesenangan. Termasuk, mohon maaf, misalnya dalam seksualitas, itu juga mu'asyara bil-ma'ruf. Saya jadi ingat ini. Pernah tahu undang-undang kekerasan dalam rumah tangga? Nah, itu ketika ada pasal delapan, kalau tidak salah, tentang ketika memaksa seksualitas pada pasangan, itu kan juga bisa digugat. Nah, itu kan kontroversi dulu. Masa sama istrinya saja jadi masalah. Dan karena didalil-dalilkan Islam bahwa istri tidak bisa menolak suami. Itu kan tidak sesuai dengan konsep mu'asyara bil-ma'ruf itu tadi. Jadi, kadang kan bisa jadi istri kondisinya capek. Atau sebaliknya. Kadang istri yang butuh dulu, suaminya misalnya capek. Dan itu kan harus ada kesalingan. Dan memperlakukan, memberikan nafkah, dohir, maupun batin, itu pun dengan konsep mu'asyara bil-ma'ruf itu tadi. Tidak ada keterpaksaan. Semuanya harus saling membahagiakan. Dan yang terakhir adalah konsep musyawar. Jadi, hal sepilih pun diomongkan. Ngobrol. Di musyawarakan, ngobrol. Kalau bahasanya apa ini, pillow talk gitu kan. Deep talk ya. Deep talk ya. Jadi, sambil tidur-tiduran, lagi santai. Apa yang mau di fisik keluarga kita. Kalau dalam hadis itu, misalnya dalam masalah penyusuan. Dalam masalah penyusuan itu kan hadis dijelaskan, harus ada musyawar loh. Antara suami dan istri. Tidak dibebankan, misalnya istrinya tidak sanggup, atau bagaimana, itu kan harus ada musyawar loh dengan pasangan. Tidak diputuskan sepihak. Tidak diputuskan. Kamu harus mengasih anak sampai 2 tahun. Jadi, ketika pilar itu, saya rasa bisa dimengerti oleh semua masyarakat. Dan tentunya, dengan nilai-nilai yang bisa dijalankan, keluarga sakinah, awad, dahwaramah, wamas, lahah. Insya Allah tercapai. Keren ya, Mbak. Ini lima pilar. Ini hasil dari ini ya, Mbak ya. Musyawarah semuanya. Dari pusat. Dari pusat. Dari pusat PBNU punya konsep sebegitu. Alhamdulillah. Bisa dilakukan ini ya. Digaungkan agar rumah tangganya kita menjadi lebih baik.